Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani memberikan dukungan semangat kepada kontingen PWN Ujambi dalam berjuang mengimbarkan bendera kemenangan Provinsi Jambi di tingkat nasional. Hal itu disampaikan usai melepas secara resmi kontingen PWN Ujambi yang akan berlaga di Pekan Olahraga dan Seni Nadatul Ulama atau Perseni NU Tingkat Nasional 2023 di Surakarta, Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani secara resmi melepas kontingen pengurus wilayah Nadatul Ulama atau PWN Ujambi yang akan berlaga di Ajang Pekan Olahraga dan Seni Nadatul Ulama Perseni NU Tingkat Nasional di Surakarta, Jawa Tengah pada 14 hingga 22 Januari 2023. Prosesi pelepasan kontingen tersebut dilangsungkan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis, 12 Januari yang dihadiri oleh Unsur Verkopimda, Ketua PWNU Provinsi Jambi beserta segenap pengurus para pejabat eselon 2 Pemprov Jambi dan pengurus Pondok Pesantren. Pada kesempatan itu, Abdul Hassani berharap para kontingen dapat melakukan yang terbaik dan berjuang sepenuh hati dan tenaga dalam mengibarkan bendera kemenangan Provinsi Jambi di tingkat nasional. Termasuk menjaga nilai persatuan, persaudaraan, dan sportifitas dalam mencapai target yang diharapkan. Apa adanya, syukur-syukur harapan kita tentu akan membawa sebuah prestasi ya untuk PWNU di Provinsi Jambi, tapi juga untuk pemerintah dan masyarakat Provinsi Jambi karena bagaimanapun kita ya tidak dapat dibisahkan ya karena bagaimanapun kebersamaan antara ya perlu kebindah atau pemerintah dan semua organisasi bukan NU saja, tapi yang dalam kotak ini adalah NU. Selamat bertanding dan kita sampaikan selamat bertanding sekali lagi mudah-mudahan akan membawa nama harum PWNU Provinsi Jambi dan umumnya adalah untuk masyarakat Jambi. Ketua PWNU Provinsi Jambi, Iskandar Nasution menjelaskan dalam porseni kali ini mengirimkan sebanyak 78 peserta yang terdiri dari 65 atlet, pelatih, dan ofisial kontingen PWNU Jambi yang siap bertanding dan menorehkan prestasi di tingkat nasional. Ada pun 10 cabang olahraga dan seni pertombaan yang diikuti kontingen Jambi seperti sepak bola pelajar, bulu tangkis, pencah silat, MTK pelajar, MTK santri, MTK mahasiswa, MQK santri, hafalan alfiah santri, bola voli pelajar, dan bola voli santri. Iskandar berharap para kontingen PWNU Jambi bisa menjadi juara dan memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Alhamdulillah persiapannya sudah lama dari bulan Desember kemarin, persiapan dari kontingen ini dan sudah latihan terus. Mudah-mudahan pada pertandingan nanti dapat juga diikuti oleh pasangan peserta. Kami mohon doa agar seluruh peserta sehat dan juga dapat mengikuti dengan baik seluruh rakaian pertandingan. Rian Jancen, Cik TV, melaporkan.